melaksanakan ibadah sholat subuh yang kita lakukan dengan berjamaah di masjid ini dan kemudian sambil kita niat melaksanakan kesunahan beriktikab kita melaksanakan kegiatan rutin pengajian kita mudah-mudahan ibadah sholat subuh yang kita lakukan dikerima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kegiatan kajian ini mendapatkan ridho dan keberkahan darinya perkumpulan ini oleh Allah dijadikan jama'an mubarokan marhumah serta ilmu yang kita kaji dan kita pelajari oleh Allah dijadikan ilmu yang bermanfaat maslahat dan barokah di dunia walakhirah amin ya rabbal alamin bi barokatil fatihah A'udhu Billahi binashshantanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Arrahmanirrahim Maliki yawmiddin iya kan a'budu wa iya kan a'sta'in ihdina surat al-mustaqin surat al-ladhina an'am ta'alayhin di dalam pertemuan ini saya diminta untuk memberikan materi tentang ilmu warisan ilmu mawaris atau ilmu sebetulnya pikumunakah kita itu masih ada tiga materi lagi yang pertama tentang rucu kemudian yang kedua dan ketiga itu saya bikin dua sesi itu tentang nafakoh kewajiban nafkah seorang suami terhadap istrinya di karena saat ini saya diminta untuk menyelingi materi tersebut dengan tentang warisan ya sudah saya akan sampaikan tentang paraib ini nah nanti di dalam kajian ilmu mawaris ini tidak langsung saya berikan secara langsung tapi mungkin juga saya akan sampaikan secara bertahap secara ya berseri mungkin bisa tiga atau sampai empat kali pertemuan jadi supaya nanti bisa mudah untuk dipahaminya nah berbicara tentang ilmu faraib ini disebutnya ilmu faraib atau disebut juga ilmu faraib ini dengan ilmu ilmu faraib ini dengan ilmu faraib ini dengan ilmu mawaris atau ilmu warisan ilmu faraib ini dengan ilmu mawaris atau ilmu warisan disebut ilmu faraib boleh apa sih hal faraib itu ilmu 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 faraib itu apa kalimat faraib ini jamu faridotin jama' dari kalimat faridoh mufratnya ma'hu jatun minal fardih yang diambil dari kalimat al-fardhu asalnya wahuwa lubatan at-takdir secara bahasa faraib itu atau al-fardhu ini artinya al-takdir ketetapan diberbicara tentang faraib adalah berbicara tentang sebuah ketetapan hal ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 237 Allah berfirman fanispu mafarottum aykodartum maka sebagian atas faro mafarottum apa yang sudah kamu tetapkan aykodartum ini jadi inilah ilmunya dinamakan faraib secara bahasa adalah sesuatu yang ditetapkan sedangkan pengertian faraib di dalam sara wa'ammafisari falpadu nasibun muqaddarun sara'an li mustahikihi ay lilwaris ilmu faraib menurut sara adalah sebuah ilmu yang membahas tentang nasibin muqaddarin bagian yang sudah ditetapkan syara'an secara-sara li mustahikihi bagi orang yang berhak memperolehnya ay lilwaris ya ini bagi ahli waris jadi berbicara tentang faraib ini tentang warisan ini ada hal yang harus kita pahami ia adalah sebuah ismu nasibin atau nasibin bagian muqaddari yang sudah ditetapkan siapa yang menetapkan syara'an secara-sara oh si A dapat sekian si B dapat sekian dan lain sebagainya ketetapan ini adalah syara'an ditetapkan secara-sara untuk siapa li mustahikihi bagi orang-orang yang memang mereka punya hak untuk memperoleh warisan tersebut ay lilwaris yakni bagi ahli waris ini jadi kalau kita bicara tentang ilmu faraib ini banyak hal yang harus kita pahami di dalamnya tentang harta warisannya kemudian juga tentang siapa saja orang yang berhak memperoleh warisan tidak semua bisa memperoleh warisan kemudian berapa bagian yang sudah ditetapkan oleh syariat terhadap diri dia nah ini adalah konsep warisan jadi ketika kita mengkaji tentang ilmu faraib maka walmurad bilfaraib masa ilu kismatil mawaris ay tirgah yaitu kita membahas tentang masalah-masalah pembagian harta warisan-masalah warisan ini kalau dari sisi praktiknya adalah al-ayni dia termasuk fardu'ain jadi jadi fardu'ain bagi orang yang memang terjadi hal yang seperti itu maka dia harus mempraktikkan warisan ini tentang bagi waris ini ketika ada seseorang meninggal ya si A saya katakan meninggal maka bagi keluarganya wajib a'in untuk mempraktikkan dan menerapkan ilmu warisan ini paraib ini gitu ya akhirnya kalau dia tinggalkan bisa berdosa nah ini wal kifaiyu sedangkan hukum mempelajarinya termasuk kategori fardu kifaya artinya fardu kifaya bahwa paling tidak dalam sebuah tempat sebuah kelompok itu harus ada orang yang mampu dan bisa serta menguasai tentang pembagian ilmu waris sehingga ketika ada orang yang membutuhkan dia bisa memberikan penjelasan tentang ilmu warisan tersebut ini jadi cuma ya memang kadang-kadang hukum warisannya jarang ya pokoknya udah warisan ya ada yang bagi rata ada yang kemudian kemudian pengen menang sendiri nah ini padahal subhanallah hati-hati hati-hati sekali nah dasar keterkaitan dengan mempelajari ilmu warisan ini adalah hadis Rasulullah S.A.W yang diwatkan oleh Imam Hakim dari Ibn Masud dengan sanad yang suhaid dikatakan ta'alamul fara'id belajarlah kamu ilmu fara'id ilmu warisan dan ajarkanlah itu juga kepada manusia kata Nabi maka sesungguhnya aku adalah seseorang atau jiwa mudbud yang akan meninggalkan dunia ini akan wafat dan ilmu warisan ini saya juga akan diangkat sehingga nanti terjadi pertentangan antara dua orang dalam urusan warisan ini dan dia tidak bisa menemukan orang yang bisa memberikan keputusan diantara kedua nah berdasarkan hadis ini maka katakan bahwa hukum mempelajari ilmu fara'id itu adalah fardu kita ya penerapannya secara pribadi termasuk al-ayniuf yaitu fardu'a fardu'ahin karena ilmu ini adalah ilmu yang akan hilang itu akan segera diangkat makanya kalau bicara tentang warisan wah itu memang satu hal yang sangat sangat sensitif sekali kadang-kadang kalau kita tidak berpedoman kepada konsep yang diterapkan dalam Islam yang sudah sesuai kita terima dengan baik ya sudah yang ada biasanya ribu ada yang bilangnya pengen rata pengen bagi sama tapi ternyata banyakan dia tetap banyak dalam Islam sudah ditetapkan seperti itu ini sekian ini sekian ini sekian dan sebagainya ini jadi sering ribu kalau kita bicara tentang ilmu fara'id gitu ya karena ini keterkaitan dengan harta warisan nah dari mana sumber atau landasan ilmu fara'id ini sumbernya adalah di dalam Al-Qur'an surah Nisa ayat 11 gitu ya jadi Al-Qur'an sumber ilmu fara'id ini ya tadi syara'an dari Al-Qur'an surah Nisa ayat 11 katakan sana yusikumullah fi awladikum lidzakari mislu hadil unsayin al-ayah Allah sudah berwasiat kepada kamu fi awladikum pada anak-anak kamu lidzakari mislu hadil unsayin bahwa bagi seorang laki-laki mislu hadil unsayin dia memperoleh dua bagian nah ada ini perempuan dua kali lipat dari bagian perempuan al-ayah nah asbabun nuzul dari ayat ini dijelaskan wasababun nuzuli hajil ayah majaan jabil sebuah riwayat yang dilihatkan dari Jabir ya berkata ja'atim ra'atu sya'dib ni rabi ila rasulillah s.s.dibna ta'ihah bin sya'dib ada seorang istri dari seorang suami yang meninggal dunia namanya suaminya Sa'ad bin rabi dia punya anak perempuan dua orang nah begitu Sa'ad bin rabi ini meninggal dunia mati sahid dalam perang uhud itu semua hartanya diambil oleh paman si anak perempuan itu karena memang dulu pada masa jahiliyah itu yang berhak memperoleh warisan cuma laki-laki dan laki-laki pun yang dewasa jadi begitu dia cuma meninggalkan istrinya kemudian dua anak-anaknya diambil semua sama pamannya sama saudara suaminya yang bapak setelah itu kemudian dia datang mengadu kepada Rasulullah s.a.w.s. setelah mengadu Allah yang akan menetapkan memberikan penetapan hukum dalam urusan seperti itu maka turunlah ayat ini itu surah Nisa ayat 11 setelah turun ayat itu maka dikatakan panazalat ayatul maris maka turunlah ayat yang menjelaskan tentang warisan Pak arsala Rasulullah s.a.w. ila ammihima faqala aktibnatai sa'di sulusain wa ummahumma as-sumun wa mabakia pahuwa lakahad akhirnya setelah turun masalah warisan ini Rasulullah s.a.w.s. mengirim utusannya kepada paman dari dua anak wanita itu dan mengatakan aktibnatai sa'din as-sulusain berikan dua orang anak perempuan ini as-sulusain dua per tiga dan berikan istinya as-sumun seper delapan kemudian sisanya baru punya kamu nah ini adalah dasar sumber dari masalah ilmu mawaris kemudian di dalam hadis yang lain ketika turun ayat An-Nisa ini kata Rasulullah s.a.w. inna allaha azzawajalla qad aqtahu kullaji haqqin haqqa ala lawasiyata liwa risin hadis ini dilihatkan oleh Imam Turmuji dan Ibn Majah Imam Ahmad dan Amr dari Amrin bimni kharijah ketika turun ayat yang menjelaskan tentang warisan ini maka kata Rasulullah s.a.w. inna allaha azzawajalla qad aqtahu kullaji haqqin haqqa sesungguhnya Allah azzawajalla itu qad aqtahu kullaji haqqin haqqa kepada setiap orang yang memiliki hak haqqahu haknya ala ala wasiyata liwa risin ingatlah tidak ada wasiyat bagi ahli waris jadi bicara warisan ini bicara sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah s.w.t makanya begitu turun ayat warisan kata Rasulullah s.a.w. Allah yang sudah menetapkan siapa dapat berapa bagiannya berapa itu sudah yang menetapkan Allah s.w.t makanya hati-hati jangan kemudian kita berpikir wah ini arisan yang penting saya dapat banyak ketika berarti disitu kita mengambil yang bukan berarti bisa saja kita masuk kategori memakan harta orang lain bilbatil dengan cara yang batal dengan cara yang diharamkan oleh Allah s.w.t jadi baik-baik jangan senang-senang rasa aduh saya dapat banyak nih atau bagian saya harus banyak dan lain sebagainya tidak sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan ada orang yang haknya terkurangi karena pengen kita supaya kita lebih banyak itu sama saja kita sudah memakan harta hak orang lain dengan cara yang dengan cara yang harap meskipun itu saudara sendiri ini kalau gini kadang-kadang kan ada ya tergantung juga gak semua tapi ada juga yang kadang-kadang karena dia merasa dia lebih tua begitu orang tuanya wapak dia yang paling menguasai seolah mengatur atau ada kalau diantara laki-laki dan perempuan dia semua yang laki-laki seperti yang merasa menguasai atau mengatur baik-baik ya hati-hati di dalam harta warisan itu Allah sudah tetapkan semuanya siapa yang berhak memperoleh warisan berapa bagiannya ketika yang seharusnya dapat menjadi tidak dapat maka itu berarti kita sudah mengambil hak orang lain memakan harta orang lain atau orang yang dapatnya seharusnya sekian kemudian menjadi kurang haknya karena ada yang lebih berarti dia sudah memakan harta orang lain dengan cara yang patir karena dalam konsep warisan ini Allah sudah menetapkan nah ini ya haknya siapa bagiannya siapa dapatnya berapa karena itu maka tujuan akhir dari mempelajari ilmu fara'id ini wa goyatuhu ma'aripatu ma'i khusukulladi hakin haqqah minatirka tujuan dari mempelajari ilmu fara'id ini adalah mengetahui apa yang ditentukan kepada setiap orang yang punya hak haknya berapa minatirka dari harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal jadi ini tujuannya ilmu fara'id kita mempelajari ilmu fara'id adalah supaya tahu ketika ada sebuah kasus seseorang meninggal siapa saja ahli warisnya berapa bagian mereka itu fungsinya gitu ya dalam mempelajari ilmu waris nah karena di dalam konsep ilmu fara'id ini tadi adalah tujuannya untuk mempelajari bahwa si A bagiannya segini si B bagiannya segini si C bagiannya segini kalau kemudian udah lah usah pusing-pusing bagi rata aja ya mau laki-laki kayak mau perempuan pokoknya semua udah bagi rata kira-kira bagaimana kalau seperti itu gak usah pusing-pusing terserang memang ya saya sendiri banyak beberapa orang lah ya istilahnya yang konsultasi tentang fara'id itu itu kadang-kadang ya lucu juga gitu lucunya begini wah datengnya saya mau nanya nih gini-gini ya setelah saya bagi gini-gini oh nanti ajalah dulu kalau dia bagiannya waduh kok saya bagiannya sedikit amat ntar ajalah dulu gak jadi gitu ya kadang-kadang ya itulah nah sekarang bagaimana kalau bagi rata gitu ya nah bagi rata nah hukum membagi waris secara rata ini Syekh Nawawi Al-Pantani di dalam kitab Tafsir Munir yus 1 halaman 141 beliau berpendapat ketika mentafsiri ayat Allah subhanahu wa ta'ala nasibam mafroodah bagian yang sudah ditetapkan ayat a'mi nasibam muqaddaron maktu an bitastibihi ilaihi ya ini adalah yang dimaksudkan bagian yang sudah ditetapkan maktu an yang dipastikan bitastibihi ilaihi untuk diserahkan ilaihi kepada mereka yang berhak jadi nasibam mafroodah sudah haknya segitu berikan haknya segitu kalau waris kalau waris kalau ma'radu an nasibihi lam yaskut hak kubil ahli waris itu kalau dia kemudian berpaling dari haknya lam yaskut hak kubil maka tidak ukur haknya dengan cara dia berpaling karena ini sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dia bagiannya sekian, bagiannya sekian terus gak boleh kalau begitu saling rela saling ridok di dalam kitab Bunggiatul Mestarsidin dijelaskan kalau kita membagi waris ini keluar dari konsep syarat dengan alasan tadi di parodi dengan cara udah saling ridok saling rela keluar dari konsep syarat itu gak ngikutin bagiannya si ini dapet si ini, si ini dapet segini, gak pokoknya udah lah tadi bagi rata maka harus dilihat adakah ahli warisnya itu termasuk ahli waris yang mahjur atau tidak jadi mahjur itu apa seperti ahli warisnya masih kecil ada gak yang masih kecil? ini namanya mahjur belum balik yang kedua kalau oh tidak ada mahjurnya maka syaratnya tetap harus dibagi waris dulu jadi gak bisa langsung kita bagi rela saja pokoknya kita sering rela bagi rata gak bisa begitu gak boleh gak sah khawatir kita termasuk akhlu'am walinas caranya bagaimana? caranya bagi dulu secara warisan bagi secara warisan setelah bagi secara warisan oh si A dapat sekian si B dapat sekian udah ketahuan baru kemudian ya sudah kalau gitu saya sudah tahu bagian saya sekian sekian sudah sekarang saya rela untuk dibagi rata nah kalau begitu gak apa gitu ya jadi jangan langsung dibagi secara udah bagi rata saja semua ini gak sah gitu ya kalau gak sah begitu kita khawatir takut masuk kategori tadi akhlu'am walinas bil batin memakan harta orang lain meskipun itu saudara kita dengan cara yang yang batin meskipun saya sangat setuju ketika ada orang yang karena ada hubungan kekerabatan persaudaraan kemudian dia bagi rata dengan rela baik itu bagus gitu tapi tadi caranya tetap dibagi secara warisan terlebih dahulu saya pernah ini ada sebuah kasus ya ada seorang laki-laki datang ke saya menghadap kemudian ya tentang masalah warisan ini dia bilang pak bisa gak saya bagi warisan saya ini orang tua saya ini harta orang tua saya ini bagi rata dengan saudara saya yang perempuan wah saya bilang hebat ini laki-laki dia datang konsultasi pengen bagi rata dengan saudaranya yang perempuan biasanya justru pengennya lebih karena alasannya kalau bicara warisan itu kadang-kadang laki-laki pinter wah laki-laki mah harusnya dua kali lipat dari perempuan tapi kalau bicara ngurusin orang tua biasanya wah yang ngurusin orang tua mau kuduhnya perempuan itu ya bu ini ini pinternya laki-laki bagian warisan aja pakainya dalil alquran di jakari sehajil unsen katanya laki-laki mau dua kali lipat tapi bagian guru ngurusin orang tua apa gitu berhatiin orang tua wah itu mah bagian saudara yang perempuan ini yang jadi ribut kan gitu ya nah dia datang gitu saya bilang loh bapak berapa saudara saya bilang gitu bapak berapa saudara saya tiga dua orang laki-laki satu orang perempuan gitu ya nah saya yang paling tertua tadi ada adik saya yang laki-laki yang apa laki-laki kemudian yang bungsui adik saya perempuan terus saya bilang yang adik laki-lakinya setuju untuk bagian antara wah setuju adik saya karena kita berpikir siapa yang akan membantu saudara kita perempuan kalau bukan kita saudaranya yang laki-laki saya bilang baik bagus itu tapi ya bagi dulu mari kita bagi dulu secara teori secara hukum syariahnya atau fikir mawarisnya fikir mawarisnya setelah ketahuan silahkan bapak bagi rata dengan saudara perempuan wah itu pahalanya besar itu kenapa seolah-olah kita bersedekah bersedekah dengan saudara perempuan kita nah itu bagus seperti itu saya dukung itu tapi kalau tiba-tiba langsung main rela lagi itu tidak tidak boleh harus tadi melalui proses tetap dia tahu dulu bagian pastinya baru kemudian dibagi rata ke aparodi ya nah seperti itu itu pun dengan catatan tadi ahli warisnya tidak ada yang mahjur alih tidak ada yang masih kecil yang belum balik kalau ada ya nggak boleh karena kan izin dia belum belum bisa diterima dalam konsep agama itu ya nah ini dan juga itu memang betul-betul rela tidak boleh ada paksaan pokoknya harus bagi rata nggak ada nggak boleh makanya tadi konsepnya bagi dulu secara warisan setelah dibagi secara warisannya ketahuan berapa pembagiannya dia tahu semua baru kemudian dia bagi secara rata nah ini adalah konsep bicara tentang bagian warisan jadi harus hati-hati karena ini keterkaitan hak seseorang yang sudah Allah berikan secara langsung kepada dia mahasir al-muslimin wal-muslimat jawa'ah masjid al-khaib rahimahkumullah nah keterkaitan dengan ilmu faraid ini kita belajar ilmu faraid ini ada tiga ilmu yang berhubungan dengan masalah faraid jadi berbicara tentang warisan sesungguhnya di dalam ada tiga ilmu yang berkaitan di dalam kitab Al-Bajuri dikatakan wa ilmu faraid yahtaju'ilah salah sati ulumi ilmu faraid ini membutuhkan tiga macam ilmu keterkaitan dengan masalah faraid apa yang pertama adalah ilmu al-ansal ilmu yang menjelaskan tentang hubungan nasab ini dibutuhkan dalam faraid kenapa? karena kita harus tahu dalam rangkaian sebuah keluarga siapa yang berhak untuk memperoleh warisan statusnya apa dia berhak memperoleh warisan nah ini ilmu nasab makanya di dalam menggambarkan faraid itu harus betul-betul hati-hati ya ilmu nasab karena keterkaitannya dengan nasab apakah kemudian dia berhak atau tidak berhak ini harus hati-hati yang pertama yang dibutuhkan dalam ilmu faraid kita butuh pengetahuan tentang nasab siapa ahli waris yang ditinggalkan hubungannya dengan yang meninggal apa maka saya sering bilang gini ya mohon maaf secara pribadi saya bilang saya kalau ada orang yang dia datang kemudian bertanya tentang masal warisan parohid kalau dia penghubung mohon maaf ya orang lain sering saya tolak pak gitu anda siapa pelakunya langsung enggak kenapa seni saya tolak artinya saya tolak itu begini karena ketika kita tanya nasab-nasabnya itu ya dia tidak tahu kan gitu lu nggak tahu ya saya juga nggak ngerti ya kan percuma gitu ya ketika kita tanya kemarin saja ada ini ada yang titip pertanyaan seperti ini gitu kan terus saya tanya masalahnya apa saya katakan ada seseorang laki-laki menikah dengan seorang wanita yang statusnya janda kata dia nah kemudian si wanita dia punya anak setelah punya anak si wanita ini meninggal dunia nah ini siapa saja yang dapat warisan saya tanya jandanya punya anak apa enggak punya dia tahu nah terus dengan suaminya yang kedua punya anak enggak punya anaknya laki apa perempuan satu apa dua waduh nggak tahu juga ya nah ini kan ribet kalau begitu lah saya bilang bagaimana saya mau bicara tentang warisan kalau tidak tahu nasab terus saya tanya lagi yang meninggal itu punya ibu nggak masih ninggalin ayah nggak waduh nggak tahu juga ya ribet gitu lah ini makanya khawatir kita nah makanya karena hati-hati sekali dalam masalah warisan ini sangat hati-hati kenapa karena ini hal yang yang hubungannya dengan harta jangan sampai ada orang yang sesungguhnya dia berhak memperoleh warisan sehingga menjadi tidak memperoleh warisan makanya saya sering beberapa hal itu kalau ada kronologis saya selalu kronologisnya itu saya tuliskan ini loh kalau saya memberikan jawaban seperti ini kronologis yang sampai kepada saya itu seperti ini bahwa kemudian di luar itu ternyata ada ahli waris lain yang berhak setelah kita tanya dia tidak mengaku itu hal lain kan artinya yang penting ya inilah dalam kasus kronologisnya seperti ini ya begini bagiannya kan gitu begini cara baginya begini orang-orang yang dapat haknya dan lain sebagainya karena sangat hati-hati karena tadi al-ansab kan tidak semua orang tahu nasab kan gitu ya apalagi tadi para perantara dia yang tahu paling cuma suami istri anak kan gitu dalam masalah warisan padahal begitu kita tanya kadang-kadang ada yang punya saudara nah terus saudaranya berapa orang waktu nggak tahu ayah ribet kan makanya kalau mau ya pelakunya sendiri orang yang kasus sendiri yang ketika kita tanya urusan nasabnya dia tahu oh iya saya punya ini punya ini punya ini laki-laki perempuan sekian dan lain sebagainya enak gitu kan oh jelas nah ini karena yang pertama sekali adalah ilmul an ilmul angsam hubungan dengan nasab yang kedua yang berhubungan dengan masalah faraid adalah ilmul hisab ilmuhi itu matematika kalau sekarang sih gampang lah kalkulator bisa gitu saya sendiri termasuk waduh ini kalau bicara ilmu ngitung ribet juga nih ilmul hisab gitu ya matematika tapi ya itulah karena faraid ini memang bagian hitung-hitungan oh sekian gitu ya si ini sekian 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 terus berapa aslul masalahnya asal masalahnya jadi berapa kemudian asal masalah itu si ini dapat berapa dan seterusnya dan seterusnya ya itu memang mau tidak mau membutuhkan yang namanya ilmul hisab atau ilmuhi itu matematika lah kita katakan dan kemudian yang ketiga yang ada hubungan dengan faraid adalah ilmul fatwa ilmu yang menjelaskan tentang ketetapan hukum pembagian dari warisan tersebut setelah kita tahu oh nasabnya si ini si ini berarti ini yang berhak memperoleh ini yang tidak dan sebagainya kemudian oh si ini dapatnya berapa nah inilah ilmu fatwa nya kan seperti ini ini dapatnya berapa dan sebagainya baru kemudian dihitung nah ini adalah keterkaitan dengan ilmu yang dibutuhkan dalam mempelajari faraid nah kemudian nah kemudian dari para sahabat sahabat radiyallahu ta'ala anhum yang mazhur dalam ilmu faraid itu ada 4 orang wa shahara minna sahabah fi ilmil faraid arba'atu mazhur dari para sahabat dalam ilmu faraid ini ada 4 orang yang pertama Ali Zaidina Ali yang kedua Ibnu Abbas yang ketiga Ibnu Mas'ud yang keempat Zaid bin Sabit radiyallahu ta'ala anhum ini adalah para sahabat-sahabat yang mazhur dalam ilmu faraid tapi Imam Syafi'i itu lebih cenderung beliau mengikuti majhah Abu Zaid radiyallahu anhum dalam masalah faraid ini lebih cenderung mengikuti sahabat Zaid bin Sabit alasannya dikawli sallallahu ta'ala orang yang lebih alim ilmu faraid diantara kamu pada para sahabatnya adalah Zaid bin Sabit maka kajian ilmu faraid yang ingin saya sampaikan ini adalah mengacu kepada apa yang disampaikan oleh Zaid bin Sabit di dalam dalil-dalilnya penetapan-penetapannya pernah mengikuti majhab Imam Syafi'i di dalam kitab Najmur Rahabiyah itu dikatakan wa inna Zaidan khus salamahallata bimahabahu khatimur risalah bahwa sesungguhnya Zaid bin Sabit itu tertentu ditentukan lahmahallata pasti bimahabahu khatimur risalah dengan apa yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu wasallam makanya kata Nabi Afraudukum Zaid yang paling alim dalam masalah Farid ini adalah Zaid mahasir al-muslimin wal-muslimat segenap jamaah Masjid al-Khaib rahimahkumullah kemudian apa sih keutamaan ilmu al-Kharaib ini tentang keutamaan ilmu al-Kharaib ini diantaranya ada beberapa hadis yang menjelaskan ta'allamul faraib fa'innaha min dinikum wa'innahu niskul ilmi wa'innahu awwal ilmi min zau' min ummatih hadis silatkan oleh Ibn Majah dan selainnya ta'allamul faraib belajarlah kamu ilmu faraib fa'innaha min dinikum maka sesungguhnya ilmu faraib itu min dinikum bagian dari ajaran agama kamu jadi ilmu faraib ini minasyari bagian daripada ilmu-ilmu syariah ilmu-ilmu agama hukum-hukumnya tadi sudah jelas jadi gak bisa diabaikan meskipun itu keterkaitan dengan harta tapi penetapannya adalah bagian dari syariah syariah wa'innahu niskul ilmi dan sesungguhnya ilmu faraib ini nilainya niskul ilmi separuhnya ilmu wa'innah jadi ilmu faraib ini dianggap dipandang oleh Rasul sebagai niskul ilmi separuhnya ilmu kenapa separuhnya ilmu karena dibandingkan dengan kondisi manusia manusia itu ada kalanya dia masih hidup ada kalanya sudah mening meninggal dan ilmu faraib ini bicara tentang ketika orang sudah mening meninggal makanya dikatakan niskul ilmu separuhnya ilmu jadi ketika orang itu sudah meninggal maka tampilah ilmu faraib wa'innahu awalu ilmin yunza'u min ummati dan sungguh ilmu faraib ini awalu ilmin yunza'u min ummati pertama sekali ilmu yang akan hilang yang akan dianggap dicabut dari umat kenapa kok ilmu faraib itu ilmu yang akan paling pertama dicabut ke tengah tadi yang pertama ini keterkaitan dengan harta kalau keterkaitan dengan harta dan tidak punya dasar keimanan wah bisa ribu pak jadi sering bilang akhirnya ya udah tadi gitu orang udah gak mau lagi pake paroib jadi bisa saja orang yang gak mau pake ilmu warisan itu ya seperti tadi itu begitu udah dihitung itu aduh nanti saja dulu lah nah ini karena dia merasa waduh kok bagian saya kecil kan gitu dia gak mau gitu ya nah ini jadi orang udah gak mau lah banyak yang tidak mau pake tentang ilmu faraib ini makanya tadi dikatakan ilmu yang cepet hilang bisa saja diantaranya itu tadi bukan berarti tidak ada yang mengerti faraib saya kira selagi masih ada pondok pesantren ya istilahnya bahasanya ya ilmu faraib ini pasti dikaji karena ini bagian dari satu kesatuan dengan ilmu pikih dalam kitab-kitab yang kecil saja mulia di fathal qori di fathal mu'ihin nah semualah kitab-kitab pikih ya itu pasti membahas tentang ilmu faraib faraib artinya pasti ada orang yang terus belajar belum yang khusus tentang faraibnya ar-rohabiyahnya ada bahkan sekarang apa melalui digital pun ada itu ya apa yang tadi menjelaskan tentang faraib gitu ya nah itu ada seperti itu tapi itu tadi kadang-kadang orangnya yang gak mau karena ngelihat aduh kok bagian saya kecil atau kok begini enakan dia dan lain sebagainya nah inilah yang akhirnya semakin tidak dipakai tidak dipakai gitu ya nah kemudian di dalam hadis yang lain dikatakan siapa orang yang dia mempelajari ilmu faraib atau ilmu mawaris ini karena karena maka siapa orang yang mengajarkan ilmu faraib karena karena mengajarkan 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 ilmu faraib ini karena maka maka adalah dia seperti orang yang telah memerdekakan 10 orang hamba sahaya artinya pahalanya besar sekali waman kota a'mi rosan kota allahu mi rosahu minal jannah dan siapa orang yang dia memutuskan orang lain akan hak warisannya di dalam hadis yang dikatakan yang sudah ditetapkan oleh Allah jadi tadi dia ngambil hak orang lain yang bagiannya sekian dikurangi sama dia gitu ya dia putuskan itu padahal Allah sudah tetapkan bagi dia maka Allah putuskan warisannya dari surga artinya subhanallah ini gitu ya gak dapat surga gak bisa masuk surga kenapa? karena tadi dia menjalini orang lain jadi hati-hati keterkaitan dengan masalah warisannya ini ini bukan siapa dapat siapa menang banyak dan lain sebagainya tapi sesungguhnya dia adalah sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah melalui firmannya tentang bagiannya masing-masing siapa saja yang memperoleh warisan siapa dapat berapa itu sudah diatur di dalam sebuah ilmu yang namanya arahwaib atau ilmul mawah mawah mahasir al-muslimin wal-muslimat jamaah mazid al-qaib rahimahumullah ini adalah keterkaitan dengan pengantar terlebih dahulu keterkaitan dengan masalah ilmu paraid jadi supaya kita paham apa itu ilmu paraid dasar-dasarnya hukum-hukumnya dan tujuan kita mempelajari ilmu paraid seperti ini insyaallah dalam pertemuan yang lain dan nanti selanjutnya baru saya akan masuk membahas tentang masalah paraid tadi saya katakan mungkin saya tidak bisa langsung saya sampaikan secara berat nih bagiannya segini 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 tanpa tahu dasarnya jadi nah tadi yang saya sampaikan sebatas pengantar terlebih dahulu baru nanti insyaallah dalam pertemuan-pertemuan yang lain kita akan bahas tentang masuk pembahasan masalah paraid baik saya kira ini yang saya sampaikan dalam pertemuan ini kalau mungkin ada hal yang ingin ditanyakan baik keterkaitan materi yang saya sampaikan dalam pertemuan ini atau ada hal lain di luar materi ini saya silahkan sebelum nanti kita tutup bersama-sama dengan baca doa kita untuk waktu masuk sholat duha hari ini jam 6 lewat 28 menit untuk patah tangan silahkan ini ibu-ibu penyumbu ada pertanyaan ibu-ibu dan kalau bapaknya ya silahkan ya silahkan wa'alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh terima kasih terima kasih ya silahkan apa akhirnya yang luar itu dicabut misalnya kan dicabut dan uangnya gak memakai kalau mencabut ini itu memang ada masalah di uangnya gak memakai beritahu apa itu yang terjawab yang kedua jadi ustad ambil barisnya anisa kayak sebelah anisa yang sebelah anisa yang sebelah situ kalau sesuai artinya ini sudah ini gak ada untuk pasangan hidup untuk apa untuk pasangan hidup bagian untuk pasangan hidup pasangan hidup kalau yang bersangkutan seumpangnya tinggali baris itu urusannya cuma untuk anak-anaknya sama orang tua baik artinya itu kabar yang saya cakap nih kalau itu seorang kaki-kaki tinggali baris jadi itu diurusnya anak dan tua begitu juga penting kalau seorang orang tua penting sebagai istri atau jangga apa anak-anak itu anak dan orang tua tapi sebelumnya kayaknya kita tahu bahwa istri berada terima itu tema yang lainnya ada di tempat yang lain terus yang ketiga pertama yang ketiga ini itu masalah tadi saya menyebabkan kalau waris waktu lagi mengubah bagian orang tua kalau tidak enggak itu tapi jadi masalah kita bicara orang tua pada saat kalau urusan ibu lagi itu kan kalau untuk tanggung jawab kalau kalau bapaknya bolehlah sampai nanti ini ini jelas tadi yang pertama sudah ya memang itu tadi dalam kenyataan praktiknya bahwa salah satu penyebab ilmu ini diangkat yaitu tadi memang banyak orang yang sudah enggak mau lagi pakai masalah warisan gitu kan istilahnya meskipun sudah dijelasin dan itu ada salah satu kasus lah meskipun mungkin tidak semua yang kedua memang kadang-kadang juga mempelajari ilmu paroid ini termasuk mempelajari hal yang ya saya katakan tidak tidak semua orang gitu ya saya sendiri dulu itu ketika di pondok paling malas sebetulnya belajar paroid pak gitu istilahnya kenapa saya katakan paling malas gitu terus ngitung doang gak kelihatan gitu apalagi kita gak tahu aduh ini hitung-hitung gitu tapi banyak juga sih yang ngerti lah saya paham gitu makanya tadi lebih penekanannya memang banyak orang yang gak mau pakai itu salah satu penjawabnya yang kedua keterkaitan dengan surhan nisa tadi ya karena memang tadi asbabun nuzulnya awalnya adalah dimana ada seorang istri yang kemudian dari saat tadi gitu ya yang kemudian dia punya dua orang anak wanita kemudian suaminya terbunuh hartanya diambil semua oleh pamannya nah itu dia mengadu kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ya dulu itu zaman jahiliya itu tadi pokoknya perempuan gak bisa dapat warisan gitu ya nah maka kemudian turunlah surat nisa itu bahwa itu ayat apa ayat 11 disitu dijelaskan kan bicaranya tentang dikatakan fa'inkun nanisa fa'ukasnataini fa'lhun nasulu sama taroq kalau anak itu dua orang gitu ya lebih seatasnya maka dia mendapatkan dua sepertiga nah kebetulan dalam asbabun nuzul ayat itu memang saat ini memiliki dua orang anak perempuan nah ini diantaranya adalah ayat yang menunjukkan tentang masalah para itu tapi bukan berarti hanya ini satu-satunya gitu lupa maksud saya jadi karena tadi ada asbabun nuzulnya seperti itu maka turunlah ayat anisa 11 ini maka kemudian ada hadis nabi tapi bukan berarti ilmu para'ud hanya di ayat 11 ini di ayat-ayat lain yang kemudian itu dijambarkan lebih luas gitu ya jadi tidak ada masalah sebetulnya jadi dipahaminya begitu oh cuma ayat ini tidak nanti di dalam ayat-ayat yang lain banyak kemudian ya yang ketiga tadi ya saya katakan tidak tidak berarti semuanya saya tidak mengklaim itu semuanya kadang-kadang 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 ya ada yang begitu dan diakili atau tidak ada juga memang bagian apa yang ngurusin orang tua atau tanggung jawab terhadap orang tua gak mau tapi bagian bicara harta wali jakari misalnya tapi misalnya tidak mengklaim semuanya sama justru ini jangan sampai terjadi hal yang seperti itu ya memang betul kalau itu yang laki-laki ya bapak gitu ya laki-laki lah kan meskipun bagaimana kan tetap keterbatasan meskipun mereka mahrum nasab tetap saja ada keterbatasan keterkaitan aura makanya ibu-ibu kalau itu ibu kita ya yang sebaiknya adalah anak wanita yang lebih bebas karena meskipun kita anak antara orang tua dengan anak tetap dalam kondisi normal tertentu ya kita ada aurot-aurot yang tidak boleh dilihat meskipun itu antara orang tua dengan anak kecuali memang dalam keadaan terpaksa kalau sudah dalam keadaan terpaksa tidak ada lagi yang lain nah itu lain lagi gitu ya seperti dia anaknya laki-laki semua dan gak ada lagi yang bisa diminta bantuin dan lain sebagainya itu hal lain namanya itu darurat kalau dalam konsep darurat seperti seorang dokter saja kalau tujuannya mu'alajah dia boleh melihat kemaluan orang lain apalagi ini orang tua dengan anak tapi dalam konsep darurat tapi dalam konsep normal ada laki-laki ada perempuan ya sebaiknya ngurusin orang tua laki-laki 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 yang perempuan perempuan begitu pak buah sewa ya tenang wangah kasih klaim semua walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh itu sama kalau ibu sabun itu bisa mendapatkan warisan tidak pak ibu sabun ibu tiri ya baik jadi gini bu ini nanti kita akan bahas di dalam konsep materi materi warisan ya kita ya bu ya nanti kita akan bahas itu pertanyaannya ibu memang dalam konsep warisan yang ada itu Kita tidak pernah mengenal ada istilah waris mengganti Tapi nanti di dalam konsep hukum undang-undang Kemungkinan itu bisa terjadi Jadi nanti seperti contoh saya katakan begini Yang pertama dulu nih Suami istri Dari pernikahan ini Sudah nikah Dia punya anak laki-laki tiga Ini laki-laki Laki-laki satu Laki-laki dua Anak laki-laki tiga Kemudian anak laki-laki ini Dalam kasus yang ibu tanyakan Dia menikah Kemudian dari pernikahan ini Punya anak Itu ya bu ya Yang ibu yang pertama Jadi suami istri Menikah dari pernikahan itu punya anak Laki-laki satu Laki-laki dua Laki-laki tiga Kemudian si laki-laki yang entah yang satu atau yang berapa Dia menikah punya istri Dari pernikahan ini punya istri punya anak ya bu ya Anaknya berapa orang bu? Dua 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 laki-laki perempuan Laki-laki perempuan Laki-laki perempuan Disini orang tua Ayah ibu Ayah ibu Orang tuanya masih ada ya ibunya? Iya Ibu Ibunya saja Orang tuanya Abapanya sudah meninggal terlebih dahulu Sudah Nah ini istri berarti kan Iya ayah ibu lah kan gitu Terus ibunya meninggal Terus yang ibu tanya yang tadi pengen dapat warisan yang mana? Yang anaknya bidah ke anaknya Yang mana nih? Yang ini meninggal Iya maksudnya dapat warisan dari mana? Dari ibu Dari ibunya Iya kan Iya makanya tadi saya katakan Ini udah meninggal terlebih dahulu Ibunya masih hidup Kemudian ibunya meninggal Belakangan kan gitu Ibu masih ada Yang dipertanyakan Dari situ dapat warisan enggak gitu Iya gini Warisan itu apa sih? Harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal Ketika ini meninggal Kan ibunya masih ada Pertanyaan enggak? Nah terus ibunya meninggal Kan gitu Nah kalau enggak meninggal Apa yang mau diwarisin? Makanya tanyaan ibunya meninggal Baru setelah ibunya meninggal Apakah cucunya ini dapat? Kan begitu yang ditanya maksudnya Kalau dia masih hidup Kalau dia masih hidup ya ngapain menguarisin Nah itu kan maksudnya begitu kan Nah itu maksudnya Jadi dapat apa enggak? Kalau nanti si ini ibunya atau dari sini kan Namanya nenek Nenek Kan gitu Dapat apa enggak? Kan gitu Gitu kan bu? Gitu kan bu? Kalau meninggal Kalau enggak meninggal Kalau enggak meninggal Ini akan diluarisan Tapi seandainya Nih bu Begini bu Seandainya nanti ini meninggal Si ibunya ini Atau ke sini nenek Maka Anak ini Cucunya Tidak dapat warisan Kenapa? Karena dia mahjuk Terhalang oleh Paman-pamannya ini Dia mahjuk Terhalang oleh Paman-pamannya Dan di dalam konsep pikirnya Z Itu tidak ada istilah Waris pengganti Dia terhalang Oleh Pamannya yang laki Laki Kecuali beda Kalau nanti Anaknya perempuan semua Nah itu dah disitu Perbedaan ya pak Warisannya Kenapa? Ya Karena seperti ini Karena ini terhalang Mahjuk Mahjuk Gitu ya Nah makanya disitu itu nanti Ada konsepnya Adalah Konsep Ya taruh konggung tadi Kalau mau Artinya ya sudah Ini pernah kasus pak Karena kasus yang saya tangan Ini ada orang Datang Itu dari Wilayah lah Wilayah yang cukup jauh Bukan daerah Banten ini Saya katakan itu Datang Saya nanya Tentang masalah ini Karena di tempatnya Dia sudah tanya Tentang warisan itu Dan paman-pamannya bilang Kamu tidak mendapatkan Bagian pasti Tapi Masa bagaimana Kamu adalah anak Dari saudara saya Saya akan bagi kamu Warisan itu Tapi Tidak Jawil purut Artinya tidak mendapatkan Bagian pasti Seperti parohin Kemudian dia tanya Sama saya Saya bilang Betul Memang seperti itu Dalam konsep Warisan Oh ya sudah Dia juga terima Karena tadi Terhalang oleh Mahjub Nah itu yang pertama Keterkaitan dengan Yang ditanya oleh ibu Makanya ya Kalau mau Bagus Tadi Berikan dulu Namanya Wasiat wajiban Berikan dulu Selagi masih hidup Si istri Boleh dia berwasiat Itu Nanti Cucu saya yang Dari almarhum itu Kasih ya Wasiat wajiban Nah itu Boleh seperti itu Adanya caranya Atau dia berikan Terlebih dahulu Tapi kalau dalam warisan Tidak Mahjub terhalang Ya Itu yang pertama Kemudian yang kedua Keterkaitan Tadi apa Ibu samping Oh ibu sampung ya Ibu tiri Ya Kalau kasus Ibu tiri ini kan Begini Suami Istri Dia punya anak Nikah Nikah Dia punya Anak Kemudian Istrinya meninggal dulu Atau enggak bu Mana ibu-ibunya Yang tanya tadi Yang suami Eh pak istri Eh ibu Ibu sampung Ibu sampung Eh Iya maksud saya Ada suami istri Kemudian si istrinya meninggal Kemudian suaminya kawin lagi Jadi Kawin setelah istrinya meninggal Dia punya anak Dari pertama ini Punya anak kan gitu bu Kemudian suaminya menikah lagi Dengan istri Nah Yang meninggal Kemudian suaminya Nah makanya disini bu Mak warisan itu harus dari awal Ketika ini suami istri Kemudian si istrinya meninggal Seharusnya Warisan ini Segera dibagi Yang pertama Supaya anak-anaknya dapat Hak waris dari Ibunya Nah kemudian Setelah suaminya dapat Maka si istri Dia nikah lagi Ini namanya Ya Ya dengan ini disebut Ibu tirilah Atau ibu sambung Kalau kemudian nanti Suami ini yang meninggal Maka si istrinya Dia dapat Hak Tapi dari harta Eh suami Bukan dari harta Istri yang sana Nah ini termasuk Dia berhak Istrinya Dan nanti ahli warisnya Berarti dengan anak-anaknya Makanya disitulah pentingnya Nanti di awal Saya katakan Salah satu hal yang menjadi Kewajiban Tirkah disegerakan itu Itu adalah masalah warisan Agar siapa Agar tadi Orang yang punya hak warisan itu Ya dia punya hak Mendapatkan warisan Jadi Istri sambung ini Dia dapat hak warisan Dari hak harta suaminya Bukan dari istri yang ini Makanya ini seharusnya Begitu ini meninggal Bagi warisan Supaya jelas Oh ini Punya anaknya Dari ibunya Ini dia dapat sebagai suami Ketika dia menikah disini Maka yang dia bawa Hanya harta di Dia Ketika dia meninggal Ya si istrinya ini Juga dapat Karena statusnya istri Dan juga anak-anaknya Itu Ya pokoknya begini Kalau dia meninggalnya belakangan Sebelum dibagi Kemudian dia meninggal Maka dia masih tetap Dapat hak Dari warisannya Seharusnya kan dia Ketika masih hidup Dia udah dapat Tapi karena belum dibagi-bagi Sampai dia meninggal Itu tetap Dia dapat Gitu ya Nah itu Nanti akan dibahas di dalam Salat-salat Warisannya Baik Baik saya kira Sudah Ibu yang tadi Sudah Ya begitu Nah itu kadang-kadang Biasanya Dari Begitu Waduh Nggak nerima juga Kayak tadi Itu Masalah Itulah warisan Gitu Saya bilang Kok nggak dapet Ya Mari kita tutup Dengan bersama-sama Membaca Doa kita Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu anla ila anta Astaghfirullah Waduhu ilaih Eh Alkalam Wallah 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 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum